Nah sekarang perhatikan baik-baik, ini agak dalam sekali. Doha tambah Hamzah jadi Adha. Kalau kita ingin tafsirkan makna ini menjadi kalimat Adha, maka dia tidak akan pernah terlepas dari dua makna yang awal ini. Perhatikan baik-baik. Kalau kita kembalikan tadi kata Doha, punya dua makna utama. Doha dengan Udhya. Udhya berarti penyembelihan, Doha berarti cahaya yang dirasakan yang melahirkan ketentraman. Enak, nyaman. Maka kalau kita tampilkan berubah menjadi kata Adha, maka maknanya kurang lebih penyembelihan hewan yang berlangsung di waktu Doha, yang dengan proses penyembelian itu, hikmahnya untuk menghadirkan ketentraman, ketenangan, pada jiwa-jiwa orang yang berkorban pada saat itu. Kenapa Idul Adha disebut dengan Idul Adha? Seakan-akan ada pesan di dalamnya. Di dalam momentum Idul Adha itu, Allah ingin mengembalikan kita. Keasal mula keadaan kita yang tenang. Tentram. Di asal mula hidup kita itu tenang. Tentram. Enggak ada kegelisahan. Enggak ada persoalan-persoalan yang membuat kita gelisah. Tenang ke orang lahir itu. Saking tenangnya orang bahagia. Bayangkan, kita nangis mereka ketawa. Begitu kita lahir, orang tertawa. Saking tenangnya melihat kita. Enggak ada bayi baru lahir kemudian berdusta. Enggak ada yang kasar. Tidak ada yang mencelah. Apa pernah dengar ada orang melahirkan, begitu lahir anaknya langsung mencelah. Kenapa mama melahirkan saya? Ibunya balas. Pengennya sih bukan kamu. Eh yang keluar kamu. Enggak ada. Ini saking lahirnya itu dalam keadaan yang nyaman. Tentera manusia itu wujud asalnya fitrahnya tenang. Cenderung pada kebaikan. Makanya ketika berbuat salah, hatinya menolak. Karena fitrahnya itu baik. Tenang fitrahnya. Coba silahkan, ketika lisan berdusta, hati kan menolak. Jangan katakan itu-itu gak benar. Atau minimal hati anda mencelahnya. Salah itu, salah itu. Dalam bahasa Arab disebut dengan laum namanya. Kalau terus mencelah disebut lawam. Sifatnya tambah dengan tak. Lawamah. Ada orang nanti di hari kiamat mencelah dirinya. Kenapa saya kerjakan itu ya Allah? Kenapa saya kerjakan itu ya Allah? Kenapa ya Allah? Turun Quran surah ke-75. La uqsimu biyaumil qiyamah. Wala uqsimu bin nafsin lawamah. Asalnya tenang. Makanya manusia dalam Al-Quran disebut dengan salah satu namanya, namanya ins. Ins disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Asal kata ins berasal dari kata anisa. Atau al-anusa. Dari kata ini muncul kata anis. Al-unsu. Sesuatu yang tenang, tentram, lemah, ramah, lembut, baik. Ins. Tampak. Tenang, ramah, lembut, baik. Lawannya jin. Disebutkan pasangan ini dalam Al-Quran sebanyak 18 kali. Kata Aisyah bintu syati disebutkan 18 kali. Dengan makna yang sangat berlawanan. Manusia ins tampak. Jin-jin tersembunyi. Silahkan. Manusia tampak, jin tersembunyi. Jin, kenapa disebut dengan jin? Nanti kalau Anda belajar bahasa Arab, setiap kata yang dimulai dengan huruf jin, kemudian setelahnya nun, pasti enggak tampak. Janin, jin dengan nun. Kenapa disebut janin? Karena enggak tampak. Dalam rahim seorang ibu. Jannah, surga. Kenapa disebut surga dengan jannah? Karena belum tampak dalam pandangan manusia sekarang. Jin, kenapa disebut dengan jin? Karena enggak tampak. Makanya kalau jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Yang lebih ada persoalan manusia yang cari-cari penampakan jin. Sampai bikin liga misalnya. Eh itu manusia itu punya persoalan serius. Alah jinnya aja bermasalah dicari sama manusia. Jin tuh begitu. Sama, jin tidak tampak tersembunyi. Manusia tampak. Makanya kalau ada manusia yang senang sembunyi, itu manusia sama dengan sama dengan senang punya masalah. Ini kenapa? Tadi nyebut monyet. Sekarang jin. Pasti senang punya masalah. Coba kalau enggak percaya tuh. Mau ketemu anda? Sembunyi-sembunyi. Silahkan cek. Ya, ada pintu depan. Dia lewat pintu belakang. Masuk rumah, sembunyi-sembunyi. Pasti penghuni rumah itu sedang bermasalah. Masuk masjid, sembunyi-sembunyi. Orang enak aja masuk. Sab depan, duduk, sholat. Ini masih malu-malu. Berarti sedang punya masalah dengan Allah. Silahkan cek. Ibu misalnya suami. Buka handphone, sembunyi-sembunyi. Sampai kamar mandi. Pasti ada punya masalah. Itu semua yang tersembunyi dari yang tampak. Pasti sedang punya masalah. Sama jin itu, sifatnya kasar. Enggak pernah ada jin yang lembut. Enggak pernah ada. Enggak pernah. Jin ketemu jin. Tetap aja, enggak ada yang lembut. Tetap kasar sebetulnya. Makanya kalaupun jin melakukan penampakan, atau jin misalnya masuk kepada seseorang, orang kemasukan jin. Enggak ada yang lembut. Yakin deh. Demi Allah saya katakan, belum pernah ada orang kemasukan jin bersikap lembut. Ustaz Adi Hidayat, mohon izin, saya akan ikut ceramah ya. Sedang kemasukan jin. Mustahil. Kalau dia tidak mengacau, dia akan meracau. Kalau tidak mengacau dengan fisiknya, dia akan meracau dengan lisannya. Kemasukan jin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.